Kembali di Bincang Virtual, langsung saja ke Bukatarina, silakan Bu dengan tanggapannya dan juga closing statement-nya karena kita sudah berada di penghujung program. Saya mungkin ya pada beberapa sebagian hanya belum bertemu waktu ya, saya lihat untuk itu. Tapi karena kita kan sudah punya media komunikasi, ada WA Group ya, jadi sangat aneh juga kalau Kepala Dinas tidak bisa berkomunikasi. Saya saja yang bukan bagian unit utama, sebagai staff ahli juga saya masuk di dalam WA Group diskusi itu gitu. Jadi apapun dibicarakan, walaupun kita WA Group-nya itu ada di engagement, apapun dibicarakan di situ. Jadi mungkin saja ada permintaan khusus yang waktunya belum ketemu. Karena terus terang kami juga pada saat ini banyak hal yang kita lakukan, perubahan ya, tadi kegiatan-kegiatan ya, yang untuk mengantisipasi berbagai hal ke depan, 2-3 bulan ke depan, kalau hasil evaluasi seperti apa, sehingga mungkin beberapa waktunya memang tidak terhubungnya. Jadi juga untuk beberapa program, seingat saya semua program-program baru itu selalu kami sosialisasikan, tak klimat media, ada permasalahan yang kurjan, itu selalu ada, tak klimat media dengan para media ya. Nah itu juga dilakukan ya, tapi mungkin sekali lagi, apa namanya, ada beberapa pejabat tertentu yang mungkin waktunya saja yang belum ketemu ya, atau belum bisa menjelaskan masalah itu karena mungkin belum ada keputusan di dalam. Jadi saya terima kasih untuk masukannya, khususnya dari Bu Ekipa tadi, ya terakhir memang sering kami lakukan, tapi terkait evaluasi memang dulu, karena sekali lagi kami ini kan menunggu dari para dinas ya, laporan-laporan datan, itu biasanya memang sangat sulit, kalau kita menunggu laporan evaluasi seperti ini. Jadi kita proaktif pun saat ini juga sangat sulit, karena apa namanya, pada kemarin kebijakannya kan, anggaran perjadian kita kan dipotong hampir habis ya, untuk melakukan itu, untuk penanganan COVID-19, sehingga memang kita sifatnya akhir ini menunggu. Tapi ekolosi terkami lakukan, ekolosi terhadap SKB, ya apakah nanti kita akan perluas ke zona kuning, atau dan sebagainya, ini tetap dalam hal-hal yang terus kita koordinasikan dengan KL-KL terkait. Jadi tentu saja kita tidak berdiam dengan kondisi ini ya, memantau setiap perkembangan yang terjadi dalam perkembangan penanganan COVID-19. Oke, terima kasih Buka Tarinan. Mbak Reno, kira-kira apa masukannya dan juga saran-sarannya saat ini untuk tentunya, untuk semua anak-anak Indonesia agar bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik? Kami sih berharap ya, ada evaluasi dan ada perbaikan pada PJJ fase yang kedua. Kami juga berharap, betul, menunggu, memangkan dihubung, mengeluarkan kulit-kulung adaptifnya, gitu ya, sehingga yang bisa menyadarkan kulit-kulung ini, diharapkan dapat memperlancar PJJ dan berbagai guru, maupun anak-anak dan orang tua yang berada di anak-anak di rumah sebagai pengganti guru. Dan yang terakhir memang, terkait dengan buka sekolah, kami rasa sudah harus berhati-hati, jangan sampai ada kasus yang kemudian sekolah ditutup kembali, seperti periaman yang sudah hijau, tapi akhirnya juga melukis sekolah, karena ada dua guru yang positif COVID. Kami berharap juga, ini tidak terguruh-guruh ya, kesehatan dan keselamatan anak jauh lebih penting, bahwa kompetensi akademik penting, tapi saat ini kompetensi bertahan hidup rasanya jauh lebih penting. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Bu Heti dengan closing statement-nya. Mudah-mudahan ke depan, Mas Menteri dan juga Menteri-Menteri lain yang punya tanggung jawab, memastikan bahwa pendidikan di masa pandemi ini tetap bisa berjalan, dan anak-anak kita juga tetap bisa mendapatkan apa hak-haknya, tanpa tadi ditekan, atau tanpa perasaan-perasaan, ya mungkin membuat secara psikologis maupun psikisnya ya, menurun, itu bisa tetap disupport. Dan juga tentunya kami pun berharap dukungan kepada orang tua bisa ditambah. Misalnya tadi yang terkait dengan kurikulum, bukan hanya guru yang patut mendapatkan satu pengetahuan bagaimana cara melaksanakannya, tapi juga orang tua sebagai pendamping yang menjadi sangat penting pada saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya berbagai program yang ditujukan kepada semua stakeholder terkait, kita bisa bergandeng tangan mengatasi problem-problem ini dengan lebih cepat. Baik. Mas Indra, kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik dari perbincangan kita malam hari ini? Ya, makasih Mbak Tasya. Intinya adalah permasalahan pendidikan itu masalah kita bersama. Jadi memang betul, seperti Bu Hatika katakan, kita harus bergandeng tangan, kita mencari solusi bersama-sama. Saya ingatkan lagi, pandemi tidak pandemi, SDM unggul harus kita siapkan untuk menghadapi berbagai tantangan di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi, bagusnya lagi, ya ini sekarang kita punya tokoh-tokoh yang lagi pada di rumah semua, yang pakar pendidikan, yang pakar psikologi anak, itu lagi di rumah semua, yang harusnya bisa dimanfaatkan, dikoordinir oleh pemerintah untuk bisa diambil buah-buah pikirannya, kemampuan mereka untuk membantu mencari solusi. Kembali solusinya bersama, cukup dikoordinir saja, ya kan? Gimana caranya meningkatkan akses, gimana caranya melatih guru, gimana caranya mendampingi orang tua, bagaimana mengembangkan anak-anak kita untuk masa generasi, masa depan. Itu yang harus kita segera laksanakan, dan itu adalah tugas kita bersama, dan kita harus bergandeng tangan untuk kesana. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Indra. Mas Indra, dan ini sekaligus juga menutup bincang virtual pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Mas Indra Karismiaji sebagai pengamat pendidikan, kemudian juga ada Bu Katarina Girsang sebagai staff ahli Kemdikbud, dan juga komisioner KPAI, Burut Nelis TRT, dan juga Bu Hetifah. Terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar. Terima kasih setelah bergabung bersama kami di bincang virtual, dan terima kasih atas semua masukan-masukannya. Semoga anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan bisa menjadi SDM yang unggul sesuai dengan tujuan dari pemerintah kita saat ini. Baik, terima kasih, dan pemirsa itulah tadi bincang virtual kita pada episode kali ini. Saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Mewakili kerabat kerja bertugas saya, Tasha Felder, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.